Intro Hai Psych2Goers, apakah kamu ingat kapan terakhir kali merasa sedih, cemas, atau takut dengan keadaan tidak produktif? Jika pernah, kamu tidak sendirian. Menurut National Alliance on Mental Illness atau NAMI, kadang-kadang rasa takut tersebut bisa menjadi pertanda sesuatu yang jauh lebih serius. Video ini akan menjelaskan 10 gejala kesehatan mental yang seharusnya tidak kamu abaikan. Sebelum mulai, kami ingatkan bahwa video ini mungkin akan berpengaruh bagi beberapa orang. Jika kamu merasa terpengaruh oleh video ini, harap lebih mawas diri dan tidak terburu-buru dalam menilai diri sendiri. Sekarang, mari kita bahas 10 gejala kesehatan mental yang seharusnya tidak kamu abaikan. 1. Kamu mengalami perasaan sedih atau depresi yang berlangsung lebih dari 2 minggu. Semua orang tentu pernah mengalami kesedihan. Perasaan sedih yang normal akan menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. American Psychiatric Association melaporkan kesedihan yang berlebihan dan berlangsung selama 2 minggu bisa menjadi tanda depresi. National Institute of Mental Health menyatakan kondisi seperti ini tidak boleh diabaikan. 2. Kamu mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim dan tidak beralasan. Apakah kamu mengalami suasana hati yang berubah dengan cepat? Klem dan peneliti lainnya melakukan studi mengenai seberapa banyak perubahan suasana hati seseorang dalam satu hari. Menurut National Center of Biotechnology Information and CVI, penelitian ini menunjukkan orang cenderung lebih sering mengalami emosi positif seperti kegembiraan atau cinta daripada emosi negatif. Oleh karena itu, normal jika emosi seseorang berubah dalam satu hari. Namun National Alliance on Mental Illness atau NAMI memperingatkan jika perubahan suasana hati yang ekstrim menyebabkan perubahan besar dalam perilaku serta energi dapat menjadi tanda gangguan bipolar. Institusi seperti American Academy of Pediatrics menyatakan bahwa ada tanda-tanda yang perlu diwaspadai seperti mengalami kesedihan, kemarahan, atau perasaan euforia berlebihan yang terjadi hampir sepanjang hari. Terutama jika suasana hati yang kamu rasakan tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi. 3. Kamu mengalami kekhawatiran dan kecemasan yang tidak terkendali Pernah nggak sih kamu merasa khawatir tetapi tidak bisa mengendalikannya? Menurut National Institute for Mental Health, hal tersebut mungkin merupakan tanda gangguan kecemasan. Tanda-tanda lain dari gangguan kecemasan adalah kesulitan untuk tetap tenang, insomnia, overthinking, sakit, dan nyeri yang tidak dapat dijelaskan, atau mudah tersinggung. 4. Anxiety and Depression Association of America menyarankan, jika kamu pernah merasakan hal tersebut hampir setiap hari selama setidaknya 6 bulan, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan profesional di bidang kesehatan mental tentang gejala yang kamu alami. 4. Kamu mulai menarik diri dari orang lain atau mengasingkan diri. Meluangkan waktu untuk menyendiri dapat berdampak positif bagi kesehatan mental dan fisik. Tapi, bagaimana jika kamu terus-menerus membuat alasan untuk menghindari orang lain? Ahli kesehatan mental seperti Raymond Starr Jr. dan Howard Dubowitz mengatakan bahwa menghindari orang atau kegiatan yang dulu biasanya kamu sukai bisa menjadi tanda penyakit mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan psikotik. 5. Kamu mungkin menyadari sedang mengalami delusi atau halusinasi. Kumari dan peneliti lainnya menggambarkan dua aspek psikosis, halusinasi, dan delusi sebagai persepsi atau keyakinan yang menciptakan banyak situasi pada orang yang mengalaminya. Terlepas dari bukti bahwa persepsi atau keyakinan itu tidak nyata. National Alliance on Mental Illness melaporkan hingga 100 ribu orang di Amerika Serikat akan mengalami psikosis setiap tahun. Lebih lanjut, Nami menyatakan 3 dari 100 orang akan mengalami peristiwa psikotik sebagai gejala penyakit fisik atau mental seperti skizofrenia atau gangguan skizoafektif dalam hidup mereka. 6. Kamu kesulitan menghadapi situasi kehidupan yang normal. Pernah nggak sih kamu mengalami keadaan ketika tidak ada hal yang berjalan dengan lancar dan kamu kesulitan untuk menanganinya? The Australian Department of Health menyatakan bahwa masa sulit yang tidak dapat kamu lalui yang mengganggu kemampuan untuk menjalani aktivitas selama lebih dari 2 minggu hingga 2 bulan mungkin merupakan tanda depresi atau kecemasan. Menurut Mental Health America, bahwa tanda utama kamu mengalami masa sulit yang ekstrim adalah ketika kesulitan menjalani aktivitas dalam situasi normal selama beberapa minggu. 7. Kamu tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit. The Harvard University School of Medicine percaya bahwa 10 hingga 18 persen dari populasi manusia memiliki masalah tidur. Namun, Harvard Medicine School menyatakan hal ini lebih sering terjadi pada orang yang menderita penyakit mental. Selain itu, Harvard Medicine School menyatakan sekitar 50 persen orang yang hidup dengan ADHD, depresi, kecemasan, atau gangguan bipolar menderita insomnia atau hipersomnia yang berarti terlalu banyak tidur. 8. Kamu mulai menyalahgunakan obat-obatan atau alkohol. Menurut MentalHealth.gov, 25 persen orang yang hidup dengan gejala penyakit mental menggunakan alkohol atau obat-obatan untuk mengatasi masalah seperti kemarahan, kecemasan, atau mania. Para ahli percaya jika orang yang menderita depresi, gangguan kecemasan, dan skizofrenia cenderung menggunakan obat-obatan dan alkohol sebagai solusi daripada orang yang didiagnosis dengan penyakit mental lainnya. 9. Kamu mengalami kemarahan yang luar biasa. Pernah nggak sih kamu merasa tidak bisa mengendalikan kemarahanmu? Jika pernah, kemarahan yang dialami mungkin merupakan tanda stres yang meningkat, kesedihan yang belum terselesaikan, atau mengenai kecemasan. Healthline melaporkan bahwa kemarahan yang ekstrim juga bisa menjadi tanda trauma yang belum terselesaikan, gangguan bipolar, penyalahgunaan alkohol, gangguan obsesif kompulsif, gangguan eksplosif intermittent, atau depresi. Jika kamu mempertanyakan kemarahan itu wajar atau tidak, para ahli merekomendasikan untuk mengenali tanda-tanda kemarahan melalui kondisi fisik dan emosional. 10. Kamu mulai berpikir untuk melukai diri sendiri atau self-harm. The Mental Health Foundation melaporkan, 10% orang di bawah usia 30 tahun pernah berpikir untuk melukai diri sendiri. Ada banyak alasan orang melakukan self-harm, karena pernah mengalami pelecehan atau pengabayan di lingkungan keluarga, kehilangan orang tercinta, trauma, atau penderitaan. Bradvik 2018 melaporkan sekitar 90 orang yang bunuh diri juga menderita penyakit mental yang parah seperti bipolar disorder atau depresi. Jika kamu pernah berpikir untuk melukai diri sendiri, segera hubungi profesional untuk mendapatkan bantuan yang tepat dan layak kamu dapatkan. Psych2Goers, jika kamu merasakan salah satu gejala penyakit mental dalam video ini, kamu pasti tidak sendirian. Kami ingin kamu tetap bertahan, menjaga diri sendiri, dan menghubungi profesional kesehatan mental agar mendapat bantuan yang tepat. Informasi apapun yang kami berikan hanya untuk tujuan pendidikan. Terus tonton channel Psych2Go ID untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyakit dan kesehatan mental. Dan ingat, bantuan selalu ada di sekitar kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.